Halo murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan membahas materi tentang They are made in Indonesia yang merupakan materi chapter 8 dan kali ini adalah video part pertama pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started! Alright student, sebelum kita bahas materinya, kita baca dulu apa sih capaian pembelajaran untuk chapter 8 ini dengan judul They are made in Indonesia Mereka dibuat di Indonesia I am made in Indonesia Saya dibuat di Indonesia Nah, capaiannya adalah We will learn to use sentences in the passive voice to describe objects Kita akan belajar menggunakan kalimat-kalimat di dalam kalimat pasif untuk mendeskripsikan objek-objek Nah, murid ibu, sekarang baru kita masuk ke halaman pada buku Bahasa Inggris kita Here we go Alright, my student Now, silakan buka buku halaman 143 ya Kita cek dulu Oh, sorry, 146 ternyata Alright, we read the books Observing and asking questions Mengamati dan bertanya We will play the rules of the speakers in the pictures Kita akan bermain peran Sebagai penutur di dalam gambar Here are what we will do First, we will listen carefully to our teacher reading each of the descriptions of or popular fruits from Indonesia Second, we will repeat their description after our teacher sentence by sentence Then, in groups, we will play the rules of the speakers Berikut apa yang akan kita lakukan Pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca masing-masing deskripsi dari empat makanan popular dari Indonesia Kedua, kita akan mengulang mendeskripsikannya setelah guru kita kalimat demi kalimat Kemudian, di dalam kelompok kita akan bermain peran sebagai penutur We will say the sentences loudly, clearly, and correctly Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat Oke, ini dia, kita baca dulu ya Alright, so Well, murid ibu, nah ini yang pertama ya Yang akan kita bacakan, katanya tadi ada empat Empat makanan yang populer dari Indonesia Kita mulai dari makanan pertama, yaitu satay Nah, lihat gambar ini, satay We can say that, satay or satay Nah, cara pronounce-nya sama, karena ini makanan dari Indonesia Supaya lebih jelas, kalau ini kan kecil-kecil, ibu kasih gambar Nah, ini dia This is very delicious satay Kita baca ya Satay or satay is made of chicken, beef, or lamb Satay ayam is made of chicken Satay kambing is made of lamb The end, sorry, satay sapi is made of beef Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce Some pieces of well-marinated meat are skewered Then, on skewers, satay is grilled over very hot charcoal It is served with peanut sauce or soy sauce Nah, ibu terjemahkan ya Udah ya, terbayang ya, lezatnya satay Satay, ditulis dengan satay atau satay Dibuat dari daging ayam, daging sapi, dan daging kambing atau lembu Satay ayam dibuat dari daging ayam Satay kambing dibuat dari daging kambing atau lembu Dan satay sapi dibuat dari daging sapi Potongan-potongan kecil dari daging Kemudian are marinated Nah, marinated ini apa maksudnya? Marinated ini adalah marinated bentuk ketiga dari marinade ya Diasinkan atau bisa juga dilumuri ya Dengan saus kecap yang pedas Beberapa potongan dari daging yang dilumuri atau diasini dengan baik Di skewered Skewered ini ditusuk-tusukan Ditusuk aja Or skewered itu ditusuk Kemudian Tusukan-tusukan sate Dari tusukan tersebut Itu maksudnya ya Sate dipanggang Dengan Over very hot Carco Nah, dengan Itu, tempat memanggang sate itu namanya apa? Oke, namanya arang ya Carco itu seperti ini loh Nah, ini untuk tempat memanggang sate ya Jadi, dipanggang dengan carco atau bara yang sangat panas Oke, ya dipanggang di atas, di atas bara yang sangat panas It is served It ini mengacu kepada sate Sate dihidangkan dengan saus kacang atau saus soy Soy itu adalah tadi kecap Nah, kalau di Sumatera Barat juga disediakan dengan saus yang dari tepung gitu ya Warna kuning, sate padang gitu Oke, sekarang yang jadi permasalahan kita adalah Karena kita belajar juga tentang passive voice Nah, di sini Oh, sorry Oke Sudah dijelaskan tentang penggunaan passive voice Passive voice yang digunakan di sini adalah passive voice dengan menggunakan simple present tense Nah, aturan dari passive voice sebelum ibu jelaskan ini Ibu beri dulu pattern ya Atau pola penggunaan dari passive voice ini Supaya kamu nanti tidak kebingungan ya Oke Ini ada is made Is made Kemudian ada are married Ini sama ya Is made semua ya Are Kita cari yang berbeda Marinated Marinated Oke Kemudian ada is Skiward Skiward Is Ski Word Oke And then is Grill Perhatikan war ibu Ada yang berakhiran id Dan ada yang satu tidak berakhiran id Yang berakhiran id ini adalah kata kerja yang beraturan Sedangkan meet ini bukan kata kerja yang beraturan atau disebut irregular Kemudian di depannya ada to be is Ada to be are Dan ada to be is Is Nah, penggunaan kalimat passive voice ini Atau bagaimana cara kita memahami passive voice Passive voice untuk simple present Present tense adalah caranya seperti apa Oke, ibu berikan contoh Pertama, dia memiliki subjek Kemudian diikuti oleh to be Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga Atau disebut dengan pass participo Oke Pass participo Oke, ini salah ya Ibu perbaiki dulu Alright, so To be disini Ibu garis bawah Inilah dia Is are Atau to be yang digunakan Menggunakan to be simple present ya Kita lihat ini simple present Maka to be yang akan kita pakai adalah Is M Are Oke Tergantung kepada subjeknya nanti Nah, jadi murid ibu Penggunaan M Are is Atau to be is M Are ini tergantung subjeknya Jika subjeknya Tunggal Maka kita menggunakan is Atau she, he, it Kemudian jika subjeknya jamak Maka kita menggunakan are Dan jika subjeknya I Maka kita menggunakan em Nanti ibu lihat Berikan contoh Oke Setelah itu baru diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga Nah, mana di sini kata kerja bentuk ketiga Seperti made Marinated Screwed Dan grilled Nah, subjeknya Kita lihat satu Satay ayam is made of chicken Oke Satay Satay ayam Is made of chicken Oh, sorry Oke Nah, subjek Pertama kita mulai dengan subjek Mana subjeknya? Satay ayam Oke Kemudian to be To be-nya mana? Is Kenapa menggunakan to be is? Karena satay ayam ini adalah subjek yang tunggal Hanya satu saja Maka kita gunakan is Dan mana verb ketiganya adalah made Ibu garis bawah Nah Kalau seandainya ada Satay ayam Dan N Satay kambing Maka kita pakai Or Kenapa? Karena subjeknya sudah dua Satay ayam N Oke Satay kambing Maka gunakan or Oke Kenapa? Karena subjeknya sudah dua atau jama Made of Made of Dari apa? Ayam Chicken Dari apa? Kambing Lamb Chicken Misalnya gitu ya Made of Blah 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 Chicken Kopi aja ya And 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 Lamb Nah Maksud ibu disini hanya untuk menunjukkan bahwa Kalau subjeknya sudah lebih dari satu Maka kita penggunaan to be are Dan kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga Nah itu yang perlu diingat untuk membuat kalimat pasif Jadi kalimat pasif itu di dalam bahasa Indonesia Dinyatakan dengan terjemahan di dan ter Dalam bahasa Indonesia ya Di Dan ter Nah gitu Atau ter Made Are made Berarti artinya Is made Berarti Dibuat Atau terbuat Are made Dibuat Atau terbuat Tapi di dalam bahasa Indonesia tidak ada pun Pakai Oh jama harus pakai ter Oh singular pakai D Tidak Ini hanya untuk bahasa Inggris Jadi Penggunaan to be ini adalah untuk Tergantung kepada subjeknya Nah Paham gak? Oke Jadi inilah yang menggunakan Passive voice Presentance Gitu Oke Murid ibu Semoga paham ini ya Dan Untuk bahasa Indonesia juga tahu menerjemahkannya Nah Kalau begitu ini ada Some pieces of well marinated Ya kenapa dia penggunaan to be are Karena disini ada some pieces Jadi beberapa Beberapa berarti dia disebut dengan Jama Nah gitu Kalau Misalnya subjeknya I bagaimana? Bisa saja Saya Dimarahi ibu Saya Saya Dikasih hukuman Berarti penggunaan subjek I Dan to be nya are Nah nanti caranya Dimarahi Marah Apa Dihukum Misalnya dihukum itu Apa bahasa Inggrisnya? Hukum Nah Jadi kan dia dalam bentuk ketiga Begitu Oke Oke Sekarang kita masuk ke Halaman berikutnya 147 Lampere Nah Kenal dengan lemper Ibu kasih gambar lain ya In we go Nah ini dia lemper Lemper itu merupakan Makanan tradisional yang terbuat dari ketan Pulut ketan Kemudian ada isinya ya Ada coping daging di dalamnya Cincang daging atau apa Oke Atau Abon bisa juga Inilah lemper Nah kalau foto ini kan kurang jelas Ibu kasih ini supaya terlihat lezatos Oke Alright kita baca Lemper 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 In hand full lump Of steamed glutinous rice Lemper is filled with chicken or beef filling Lemper Each piece is Rump In a banana leaf And the wrapping Is secured On both ends With toothpicks Or lily Lemper In the banana leaf Is steamed Or cooked Over a very hot Barbeque Or grill If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and rent, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Nah, ini banana leaf ya. Banana leaf itu adalah daun pisang. Ibu terjemahkan ya. Lemper dibuat atau boleh juga dari terjemahnya terbuat. Nah, yang mana yang cocok. Yang penting di bahasa Indonesia itu didanter ya. Dibuat dari handfull lamb. Nah, handfull lamb itu bisa kamu bayarkan seperti ini loh. Makanan yang kita buat seperti gumpalan-gumpalan gitu. Nah, ini kan ada gumpalan ini. Yang di, ini karena is made, ini steam ini udah pasif juga ya. Dikukus. Nah, jadi di, di kukus. Terjemahannya dari belakang. Ketan, glutinous rice itu ketan yang di kukus. Lemper dibuat dari, tadi apa? Gundukan bulungan yang seperti ini. Dari ketan yang di kukus gitu. It. Nah, it ini mengacu kepada lemper. Kenapa pakai is? Karena subjeknya it ya. Lemper diisi, jadi is feel ini diisi dengan Daging ayam atau daging sapi. Nah, jadi kalau di terjemahkan dari belakang ada feeling ya. Lemper diisi dengan isian daging ayam dan daging sapi. Masing-masingnya dibungkus. Is rub. Nah, is rub itu yang dibungkus. Kalau rub aja tanpa is, berarti grammarnya salah. Kenapa pakai is? Karena each, subjek kalau ada each, maka harus menggunakan to be is. Dibungkus dengan daun pisang. Dan bungkusannya is secure, diamankan. Atau diamankan maksudnya di sini, dibuat dia menjadi terikat gitu ya. Dengan kedua bagian akhirnya diamankan pada kedua bagian akhirnya dengan toothpicks. Toothpicks itu adalah lidi. Sama dengan lidi. Ini bahasa Indonesianya. Jadi terbayang ya, ini ada lidi di ujung sini dan di ujung sini. Itu makanya dibilang both ends. Ujung sini dan ujung sini. Gitu. Lihat gambar ibu ya. Lampar. Di dalam. Leaf tadi apa? Daun pisang. Dikukus atau dimasak. Dengan. A very hot barbecue. Panggangan yang panas. Atau. Grill sama ya. Dipanggang atau dimasak dengan panggangan yang panas. Jika the glutinous rice. Glutinous rice itu adalah. Nih yang putih ini apa namanya tadi? Oke ketan ya. Jika ketan dimasak dengan baik. Is well cooked. Di. Masak dengan baik. Sebelum lemper. Di. Di. Isi. Dan dibungkus. Ini bisa disajikan langsung dengan daun pisang yang masih hijau dan fresh. Nah. Kembali ke penjelasan kita yaitu tentang passive voice. Biar nampak ya. Tadi ibu sudah bilang bahwa passive voice itu ada subjeknya. Kemudian diikuti oleh to be. Ya. Kemudian diikuti oleh verb ketiga. Atau disebut dengan past participo. Nah. Sekarang. Is made itu sudah is to be tambah bentuk ketiga. To be bentuk ketiga. To be bentuk ketiga. Ini ada yang ternyata can be served. Tapi dia juga passive voice. Iya. Berarti kalau begitu. Cara lain untuk membuat passive voice adalah. Pisahkan ya. Biar nampak. Subjek diikuti oleh modal. Diikuti oleh modal auxiliary maksudnya ya. Kemudian diikuti oleh be. Baru diikuti oleh verb ketiga. Atau past participo. Seperti apa dia itu? Ini contohnya. It can be served. Nah. Ibu kasih contoh. Misalnya lemper disajikan. Oke. Lemper. Kita pakai yang di atas ini dulu. Kalau dia lempernya satu maka to be-nya to be. Lihat to be. To be-nya is. Oke. Lemper is. Saji. Bahasa Inggrisnya apa? Serve. Nah. Begini kan. Verbnya ya. Serve. Kalau disajikan maka disajikan. Dia harus bentuk ketiga. Serve-nya ditambah D. Nah. Lemper is serve. Nah. Itu cara memikirnya. Jadi. Kalau kamu buat kalimat. Cari kata kerjanya. Jadikan dia bentuk ketiga. To be-nya tergantung pada subjek. Lemper disajikan. Blah. Blah. Misalnya dengan apa ya. Nah. Kalau kita ingin menggunakan modal. Maka. Lemper. Dapat disajikan. Maka pakai modal. Oke. Modal ya. Modal ya. Modal disini ya itu. Contoh disini menggunakan can. Setelah itu baru dikuti oleh be. Can be. Baru bentuk ketiganya. Serve. Pakai D. Lemper. Bisa disajikan. Nah. Gitu. Jadi dengan modal. Modal ini apa-apa saja. Oke. Ibu kasih contoh modal itu apa saja. Dalam bahasa Inggris. Modal auxiliary ya. Kamu bisa gunakan. Sorry. Can. Bisa will. Bisa could. Bisa might. Bisa may. Bisa apalagi shall. Oke. Bisa have to. Bisa has to. Yang penting setelah ini dan lain-lain. Cari lagi contohnya. Maka harus diikuti oleh B. Nah. Ibu hitamkan B-nya. Oke. Sekarang kita kasih contoh lain. Selain ini. Ibu besarkan sedikit. Misalnya. Di sini apa. Kita ambil contoh yang di sini saja ya. Masing-masingnya dibungkus dengan daun pisang. Atau lemper dibungkus daun pisang. Kita menggunakan yang ini dulu. Tanpa menggunakan modal. Atau langsung to be. Lemper. Is. Rod. Ini kata kerjanya. Sekarang karena dia pasif. Maka kata kerja harus bentuk ketiga. Bentuk ketiganya. Wrapped. Lemper dibungkus dengan. With. Banana. Live. Oh. Sorry. Nah. Inilah yang. Yang disebut dengan pasifnya. Lemper dibungkus dengan daun pisang. Sekarang ibu akan ganti. Lemper akan dibungkus dengan daun pisang. Berarti is-nya di sini. Kita gunakan modal. Modalnya modal will. Karena dia future. Maka diganti dengan will. Oke. Setelah modal diikuti oleh be. Maka will be. Lemper. Will be rubbed with banana leaf. Rubbednya tetap. Karena dia verb ke verb ketiga. Lemper akan dibungkus dengan daun pisang. Kalau mungkin atau harus. Maka kita pakai has to misalnya. Bisa jadi. So, saja. Kita ganti. Lemper. Nah, will-nya diganti dengan has to. Lemper has to be rubbed with banana leaf. Harus dibungkus dengan daun pisang. Nah, intinya. Lihat ya. Perbedaannya ya. Ini menggunakan langsung to be. Sebelah ini. Dan ini ada modalnya. Nah, ini dia contoh modal-modal yang bisa kita pakai. Oke. Paham? Ingat ya. Subject to be verb ketiga. Subject to be. Eh, sorry. Kalau pakai modal. Subject modal. Be verb ketiga. Kalau negatif, nanti tinggal tambah note setelah to be. Kalau mau negatif ya. Kalau negatif, tinggal tambah note setelah modal. Tidak bisa mungkin. Lemper tidak bisa disajikan dengan apa. Tambah note di sini. Lemper tidak akan bisa. Tambah note di sini. Oke. Ya. Itu untuk negatif. All right. Kita masuk sekarang cerita ketiga. Oke. Makanannya adalah empek-empek. Empek-empek. Siapa yang dari... Mana ya empek-empek itu ya? Sumatera Utara. Eh, Selatan. Berarti dari sos ya. Ya, benar. Sumatera Selatan. Oke. Palembang ya. Kita baca. Pempek. Pempek is a very popular food from sos Sumatera. It is made of fish and tapioca starch. Fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick doves. In different shapes and sizes, the doves is boiled until it floats. The cook, pempek, is then deep fried. Pempek is served with a very thin sauce called chuko. Chuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamirins, and salt. Oke. Oke. Sekarang ibu terjemahkan ya. Empek-empek merupakan makanan yang sangat populer dari Sumatera Selatan. It ini mengacu ke empek-empek ya. Empek-empek dibuat atau terbuat. Ingat tadi ya pelajaran kita. Kalau mau menerjemahkan pasif, itu bisa dengan di atau ter dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini harus diingat. Empek-empek terbuat dari ikan dan tepung tapioca. Tapioca starch itu tepung pati tapioca maksudnya. Ikan, tepung tapioca, dan air digabungkan atau dicampurkan. Karena ada R mixed. To be tambah bentuk ketiga. Berarti pasif. Dicampurkan atau digabungkan untuk membuat adonan yang tebal. Take dog itu adonan yang tebal. Di dalam bentuk dan rupa atau ukuran yang berbeda. Nah, cara menerjemahkannya gitu ya. Adonan direbus. Is boil. Direbus. Sampai it ini mengacu ke adonan. Sampai dia mengapung. Sampai adonannya mengapung. Nah gitu. Dekuk empek-empek, empek-empek yang dimasak. Nah gitu ya. Kemudian di is deep fried. Kemudian, dennya itu yang kemudian. Kemudian is deep fried. Di goreng dengan dip. Agak sedikit. Supaya matang gitu ya. Digoreng. Empek-empek disajikan dengan saus tin. Tin itu yang, kalau terjemahan dari tin itu sebenarnya tipis. Tapi maksudnya sedikit ya. Sangat sedikit saus. Saus dari yang disebut dengan cukur. Nah, jadi disajikan dengan saus yang namanya cukur. Cukur is made of. Terbuat dari, boleh di atau boleh ter. Yang cocok ter ya. Terbuat dari air. Palm sugar. Sebayang palm sugar itu seperti apa? Buka sih gambar. Nah, ini yang palm sugar. Ya. Oke. Jadi itu gula merah ya. Chili. Cabai. Garlic. Bawang putih. Tamarin. Tamarin itu asam jawa. Dan salt itu adalah garam. Nah, itulah yang pempek-empek. Oke. Oke. Dari cerita ini, maka ada yang pasif. Mana yang pasif? Subject. To be. Bentuk ketiga. It is made. Ini kenapa penggunaan are? Karena subjeknya lebih dari satu. Fish. Tapioca starch. Dan. And water. Oke. Kemudian ini. The cook. Mpe-mpe. Ya. Ini untuk menjelaskan. Kata kerja ketiga ini menjelaskan bahwa mpe-mpe-nya sudah dimasak. Gitu. Kemudian. Is made. Ya. Sama seperti yang tadi ya. Ini kenapa pakai is? Karena cukurnya, subjeknya singular. Alright. So. Gampang sekali bukan? Kita masuk ke terakhir. Kerupuk. Oke. Bu baca ya. Kerupuk are very chunky. Sorry. Yes. Trunky crackers. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. It is made of tapioca starch. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Kerupuk is shaped in thin pieces. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hot. Very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Some kinds of kerupuk are fried in a very hot sun. Oke. Kita akan terjemahkan. Ayo. Kita dijemahkan. Kerupuk merupakan kerupuk yang crunchy itu renyah gurih. Jadi kerupuk itu makanan yang renyah dan gurih. Atau disebut dengan bahasa Inggrisnya crackers. Gitu ya. Crackers jenis. Beberapa jenis crackers yang berbeda. Crackers itu kerupuk. Are easily found. Sangat mudah ditemukan di mana saja di Indonesia. Indonesia sebut kerupuk kalau bahasa Inggrisnya crackers. Eat. Eat ini mengacu ke kerupuk. Kerupuk terbuat dari tepung tapioca. Eat. Kerupuk lagi ya. Kerupuk dibumbui dengan ikan, udang, dan garlic. Bawang putih. Oke. Kerupuk dibentuk is shaped. Dibentuk dalam potongan yang tipis-tipis. The piece of kerupuk. Irisan dari kerupuk. Are dried. Dikeringkan di bawah matahari. Sampai kerupuk. It itu kerupuk ya. Sampai dia benar-benar kering dan keras. Kerupuk yang sangat kering digoreng di dalam minyak goreng yang panas. Beberapa jenis dari kerupuk are proud digoreng di dalam a very hot sun. Digoreng di pasir yang sangat panas. Aduh, ibu nggak ngerti juga. Emang ada ya kerupuk digoreng di dalam pasir yang panas. Ini nggak ngerti, ibu. Mungkin saya di ya. Karena saya nggak punya keahlian masak-masak. Oke. Jadi kalau di sini mana yang passive voice? Are found, is made, is flavored, is shaped. Membentuk. Jadikan dia pasif, jadi dibentuk. Dry pakai Y. Kalau dia bentuk ketiganya dried. Digoreng jadi are dried. Kenapa are? Karena the pieces of kerupuk. Jadi kerupuknya banyak gitu ya. Tapi kalau kerupuknya cuma satu, pakai is. Ini some kinds of kerupuk. Kenapa pakai are? Karena ada some. Maka di gorengnya are fried. Bukan is fried gitu. Itulah passive voice. 147 selesai. Kita masuk ke alaman 148. Mau masuk latihan ya. Observing, asking question. Mengamati dan bertanya. We will list the facts about the traditional foods stated by Udin, Siti, Lina, and Benny. We will list 8 facts about satay, six facts about lamper, six, sorry, seven facts facts about pempek, and eight facts about kerupuk. Kita akan membuat daftar makanan tradisional yang disampaikan oleh Udin, Siti, Lina, dan Benny. Kita akan membuat list. Kita akan membuat list 8 fakta dari kata-satay, lima fakt, sorry, enam fakta dari lamper, tujuh fakta dari pempek, dan delapan fakta-fakta dari kerupuk. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan? Kita bekerja dengan kelompok Pertama, kita akan belajar dan menyalin contoh-contoh ke dalam buku kita Kedua, kita akan baca perintah dengan hati-hati Ketiga, kita akan menulis dalam buku kita Kita akan tulis tangan dengan buku kita fakta yang kita temukan di dalam penjelasan atau deskripsi tadi Terakhir, kita akan menulis dalam setiap kalimat Terakhir, kita garis bawahi kata kerja di tiap-tiap kalimat Kita mulai dulu deh dari yang finally ini Menggaris bawahi kata dari setiap kalimat Mana dia? Ibu kembali ke halaman tadi Oke, ini sate Mana yang kata kerja? Mat, 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 marinated, marinated, skewered, grilled, and served Berarti kata kerja itu berada setelah to be Dan kata kerjanya semua dalam bentuk verb ketiga Bacaan kedua mana yang kata kerjanya? Mat, steamed, filled, ramped, secure, steamed, cook, cook, fill, ramped, served Nah, itu dia Berikutnya Mat, mix, boil, cook, deep fried, served, and mat Udah ditandai ya semuanya Oke, kata kerja yang maksudnya untuk pasif gitu ya Ada yang kata kerja yang tidak untuk pasif? Ada di sini Tapi yang dibutuhkan yang pasif voice Berikutnya di sini Found, made, flavor, set, drill, fried, and fried Nah, di nomor satu tadi juga ada yang ketinggalan ini Sate kambing is made of Nah, ini pasif juga Jadi made masuk Oke, sudah tahu yang kata kerja? Untuk pasif, bentuk ketiga Dalam pasif, ingat satu kali lagi Harus dalam bentuk verb ketiga Atau disebut past participo Oke, kita lanjut Gampang banget ya Nah, ini dia We will make sure we know the meanings of every word We will use a dictionary We will spell the words And use the punctuation marks correctly While we are writing We will say the sentences slightly clearly and correctly If we have any problems We will go to our teacher for help Kita akan meyakinkan kita tahu makna masing-masing kata Kita akan gunakan kamus Kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca dengan benar Sambil kita menulis Kita akan sebutkan kata-kata dengan kalimat-kalimat dengan lantang jelas dan tepat Jika kita ada masalah Kita akan bertanya ke guru untuk meminta bantuan Oke, sekarang tuliskan delapan fakta tentang sate Yang disebutkan oleh Udin Satay is made of chicken beef Satu Satay ayam is made of chicken Satay kambing is made of lamb Berarti ada Delapan baru tiga yang disebutkan ya Berarti ada lima lagi Mana dia? Oke, ini dia Oke Berarti kita cari yang lima lagi Yang pertama Yang nomor lima adalah Sorry, nomor empat Satay sapi is made of beef Lima Enamnya Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce Lima Enamnya ini Some pieces of well-marinated meat are skewered Enam Tujuhnya ini Satay is grilled over very hot charcoal Dan yang terakhir It is served with peanut sauce or soy sauce Nah, ini yang ke delapan Gampang bukan? Oke, sekarang nomor berikutnya Katanya Ini delapan fakta dari sate Enam fakta dari lemper Kita temukan enam dari lemper Mana enam dari lemper ya? Lemper is bla 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 Satu It sampai ini dua It sampai terakhir lidi Tiga Lemper Bla 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 Sampai grill Empat If they glutenate well before bla 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 Lima Dan terakhir It can be served straight away with the bananas leaf Still green and fresh Ini Enam Enam ya Pas enam ya Oke Bagaimana dengan pempe? Katanya ada berapa? Pempe ada Tujuh fakta Pempe Kita hitung tujuh atau tidak It is made of fish and tapioca starch Satu Fizz bla 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 Sampai thick dove Ya Dua Thick dove itu apa tadi? Adonan yang tebal Kemudian In different shapes and size The dove is boiled until it floats Tiga They cook Empe-empe sampai deep fry Empat Pempe is served with Very thin sauce called chuko Lima Chuko is made of water palm Bla 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 Sampai salt Enam Benar ya Enam ya Oke Terakhir katanya Enam Empat Empat Tujuh Tujuh Kita hitung lagi deh Satu Suri Dua Tiga Empat Lima Enam Oh Di atasnya maksudnya tujuh Begitu Sebentar ya All right So walaupun di atas Empat-empek is very popular food from sosok Sumatera ini bukan kalimat pasif Tapi inilah fakta bahwa Empat-empek itu berasal dari Sumatera Selatan Jadi itu fakta ya Fakta Oke Jangan yang ngap itu dari Sumatera Barat Sumatera Barat adalah rendang ya Oke Sekarang yang fakta untuk kerupuk Katanya ada delapan fakta Kita temukan Benarkah delapan fakta? Oke Yes Kita lihat Fakta pertama adalah kerupuk itu adalah makanan yang garing Sangat garing Crunchy itu garing ya Garing atau renyah Fakta pertama Fakta keduanya Different kinds bla 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 Sampai Indonesia Dua It is made of tapioca starch Tiga Starch ya It is flavored with fish, shrimp, and garlic Empat Kerupuk is shaped within pieces Lima The piece of kerupuk are drilled under the sun until it is completely dry and hard Enam Very dry kerupuk Sampai cooking oil Tujuh Dan terakhir adalah Some kinds of kerupuk are fried in a very hot sun Itu delapan Itu fakta Jadi semua ini fakta Nah setelah kamu temukan fakta baru digaris bawahi kata kerjanya Are found Nah seperti contoh katanya Is mad Is mad Is mad Kamu garis bawahi kata kerja dan tubinya Itu perintah dari buku ini Oke So Bagaimana murid ibu? Sudah paham? Oke Semoga murid ibu benar-benar paham dengan pembelajaran pasif ini ya Karena intinya kita memahami pelajaran pasif voice dengan simple present tense Ingat Simple present tense Berarti to be yang kita gunakan adalah to be is, am, are saja Karena dia simple present tense Kemudian kalau seandainya ada menggunakan modal Modal kita letakkan setelah subjek baru modal Kemudian baru be diikuti oleh be dan verb ketiga Contoh can be Nah ini adalah aturannya Will be Kemudian has to be Baru kemudian diikuti oleh verb ketiga Itulah yang pasif voice Oke murid ibu Sekian dulu penjelasan ibu tentang materi kali ini Pasif voice Kita baru bahas sampai halaman 148 Untuk video berikutnya ibu akan lanjutkan Dengan materi lanjutan dari buku Bahasa Inggris kelas 9 ini Dan intinya Video pembelajaran ini ibu buat Untuk membantu kamu memahami materi Jika kamu masih kesulitan Ketika guru kamu menerangkan di kelas Atau di daring Bukan berarti Video ini dibuat Untuk membuat kamu menambah tugas Bukan Jadi kalau ada tugas dari gurunya Dari video ibu Ya tanyakan dengan baik Sifatnya ibu hanya membantu Menjelaskan Saja di video ini Dan mohon kalau mau komentar Jangan bahasannya yang kasar-kasar Karena kamu adalah Maksiswa yang terpelajar Sampai jumpa pada video Pembelajaran berikutnya Dan semoga kamu happy Have a nice day See you bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya